. Sudah pecah telur, aksi telat dari Ferinando Pahabol di Persik Kediri. BRI Liga 1 2022-2023 merupakan musim kurang bersahabat bagi Ferinando Pahabol. Penampilannya bersama Persik Kediri tak begitu gemilang, jika dibandingkan saat membela Persipura Jayapura di musim lalu. Saat itu, sebagai kapten tim Ferry Pahabol adalah tumpuan utama, bagi tim Mutiara Hitam. Dia memainkan sebanyak 31 pertandingan, dengan mencetak 9 gol dan 5 asis. Di skuad Macan Putih, pemain berusia 31 tahun itu, telah merumput sebanyak 21 kali, dengan catatan 1061 menit bermain. Padahal selama ini, Persik Mania sangat berharap Feri Pahabol punya andil besar, dalam mengangkat performa tim Macan Putih. Namun sayangnya, aksi memikat pemain kelahiran Kabupaten Yahukimo itu, bisa dibilang sangat telat. Kualitas terbaik sang winger, baru terlihat pada laga menghadapi Arema kemarin. Golnya pada menit ke-38 melalui kaki kiri, merupakan sebuah aksi khas yang selama ini sering dipamerkannya. Saat Persik Kediri mengalahkan Rans Nusantara, sebenarnya, Pahabol juga memberi 2 asis bagi rekannya. Aksi Pahabol yang seperti itu, selama ini yang kita tunggu. Saya tahu, karir seorang pemain mengalami naik turun. Akan tetapi, pada 2 pertandingan terakhir, Pahabol menunjukkan kualitas aslinya, dan itu sangat membantu kami. Andai dia tampil seperti itu sejak awal, situasi Persik mungkin bisa lebih bagus lagi, kata Divaldo Alvis. Sementara itu pelatih Arema, yakni Iputu Gede Santoso, mengaku jika timnya lengah di babak pertama. Sehingga hal itulah yang membuat Persik bisa dengan mudah mencetak 3 gol. Untuk babak pertama, permainan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi, perubahan yang terjadi di babak kedua, membuat saya begitu senang. Namun, kami tidak bisa mengejar ketertinggalan. Tentu akan ada evaluasi lagi, agar hal ini tidak terjadi ke depannya, ungkap mantan pelatih PSMS itu. Sang pelatih melihat bahwa ada satu kelemahan dari timnya saat di babak pertama. Dia juga melihat pemain Arema, seperti sudah menyerah di babak pertama. Ia pun merasa kecolongan 3 gol dianggap hal yang sulit untuk bisa dikejar. Namun untungnya, pergantian pemain dan strategi, bisa membuat timnya mencetak 2 gol. Sebenarnya, pemain kami bisa tampil bagus. Tapi, jangan seperti di babak pertama, di mana kami harus tertinggal 3 gol, kata sang pelatih. Skuat SEA Games diumumkan, Persik Kediri sumbang 6 pemain. Pelatih timnas Indonesia usia 2-3, yakni Indra Syafri, telah merilis daftar 34 pemain yang disiapkan, untuk tampil di ajang SEA Games 2023. Persik Kediri menjadi tim dengan penyumbang pemain terbanyak, untuk mengikuti pelatnas yang akan dilaksanakan di Jakarta. Ada pun 6 pemain Persik Kediri yang dipanggil, yakni Jim Kelly Sroyer, Braif Fatari, Randy Juliansyah, Rangga Widiansyah, Geril Kapoh, dan juga Sutan Ziko. Para pemain yang dipanggil Indra Syafri itu, berasal dari klub Liga 1, dan juga Liga 2. Untuk pemain Liga 1 yang masih bermain secara reguler, masih belum akan diizinkan mengikuti Tissi di awal bulan Maret, karena masih harus membela klubnya. Sedangkan untuk pemain Liga 2 yang kompetisinya terhenti, akan langsung segera bergabung. Indra Syafri juga mempercepat program Tissi ini, agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal pada ajang SEA Games tersebut di Kamboja. Pemusatan latihan Maret ini, akan dimulai hari Rabu. Kami memanggil 34 pemain, yang terdiri dari pemain Liga 1 dan Liga 2. Untuk pemain yang reguler bermain di Liga 1, belum akan kami panggil ke pemusatan latihan. Seperti diketahui, Tissi akan digelar dua gelombang, serta perubahan nama pemain yang akan dipanggil untuk tampil di SEA Games, juga masih berpeluang berubah. Sebelum pemanggilan pemain, kami telah melakukan pertemuan secara online, dengan semua pelatih Liga 2 dan Liga 1, agar kami mendapat support dari mereka. Terima kasih telah menonton!